Pemirsa seorang pelajar SMP tertabrak dari belakang saat tersesat mengikuti navigasi penunjuk arah. Korban yang terluka di tol Jakarta Cikampek di bawah rumah sakit. Dari video amatir warga, seorang wanita yang merupakan pelajar sekolah menengah pertama tergeletak usia tertabrak mobil di kilometer 800 tol Jakarta Cikampek, Jakarta menuju Bekasi. Korban melewati jalan Raya Cawang kemudian memilih masuk tol karena mengikuti rute mobil Google Maps. Korban terserempet mobil hingga korban terpental. Ternyata sudah lama tinggal di Bekasi, cuma pindah ke Depok ya. Dikut orang tuanya juga pindah di Depok, terus dia sekolahnya sudah di Bekasi. Dia biasa diantar sama ayahnya naik mobil. Naik mobil lah dia, tiba-tiba jam setengah 6 sudah berangkat dari Depok, dibilang ayahnya tadi. Itu naik motor, jadi yang dipakai itu Google Map-nya, Google Map-nya mobil. Tapi dia naik motor, makanya dia masuk ke tol itu. Korban terluka pada bagian dagu dan tangan. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit Uki, Jakarta. Dari Jakarta, Reumanik, Ayews melaporkan.